Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wa la hawla wa la quwada illa billahil alihil adim Allahumma salli wa sallim wa barikala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sohbihi ajma'in Amma ba'dah Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada Imam besar dari Yaman ARS Sudah tidak laku lagi Ibarat barang itu sudah menjadi barang bekas Kenapa saya mengatakan bahwa Imam besar dari Yaman Pak Rezik Sihab Ini tidak laku lagi Karena seruan-seruannya ini tidak lagi Dikubris oleh pengikut-pengikutnya Tidak dihiraukan oleh muhibbin-muhibbinnya Terkhusus muhibbin-muhibbin kanba alwi Yang mana sebelum buminya tesis ini sungguh luar biasa Powernya Akan tetapi setelah buminya tesisnya Pak Yaji Imaduddin Usman al-Bantani Muhibbin-muhibbin itu Pengikut-pengikut itu Powernya sudah mulai hilang Bahkan sekarang sudah padam Sehingga Sehingga Imam besar Pak Rezik Sihab Ini banyak sekali ditinggalkan oleh pengikut-pengikutnya Oleh muhibbin-muhibbinnya Para sahabat semuanya Dimanapun Anda berada Bukti bahwa Pak Rezik Sihab Ini sudah tidak laku-laku sebagai imam besar Sudah menjadi barang bekas Itu terbukti ketika FBI Kemarin ini demo di Jakarta Kita lihat Berapa gelintir yang Hadir Padahal Sebelum buminya Tesisnya Kiyaji Imaduddin Usman al-Bantani Ini selalu banyak Kita akui banyak ya Bukan budak Banyak Yang ikut Demo Atas nama FBI Membela kebenaran Membela keadilan Membela Islam Tapi kemarin Itu Kosong Mompong Ini Menunjukkan bahwa Banyak Pengikut-pengikut Muhibbin-muhibbin Pak Rezik Sihab Ini Mulai sadar Dan mulai Ogah Mengikuti Saruan dari Pak Rezik Sihab Para sahabat semuanya Dimanapun Anda berada Kemudian Banyak alasan Kenapa Imam besar Pak Rezik Sihab Sudah tidak laku lagi Ini banyak faktor Yang pertama Adalah tentu Dengan Bumingnya Munculnya Tesisnya Kiyaji Imaduddin Usman al-Bantani Yang Memberikan sebuah Kesimpulan Bahwa Para habaib Itu bukan Sebagai keturunan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dan juga Tesis itu Diperkuat lagi Dengan ilmu Filologi Dan ilmu Genetika Serta tes Hasil DNA Daripada Para habaib Yang mana Memang Tes DNA Menunjukkan G Ini artinya Memang mereka Bukan Keturunan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Disamping Tesisnya Kiyaji Imaduddin Usman Al-Bantani Faktor yang kedua Kenapa Imam besar dari Yaman Pak Rizik Syihab Ini sudah tidak Laku lagi Karena Jelas Kita lihat Bagaimana Ketika Para Kelan Ba'alwi Para habaib Ini menanggapi Tesisnya Kiyaji Imaduddin Usman Al-Bantani Yang penuh dengan Keilmuan Ini dibalas Oleh Kelan Ba'alwi Para habaib Ini dengan Cacimaki Ini dengan Soksik terapi Ini dengan Ancaman-ancaman Bahkan Menghina Yaji Imaduddin Usman Al-Bantani Dan teman-teman Sehingga Banyak masyarakat Yang sadar Bahkan Orang awam Pun sadar Ya Bahwa mereka Memang Kelan Ba'alwi Ini Bukan Keturunan Nabi Kenapa Masa Keilmuan Ini dibalas Dengan Cacimaki Dibalas Dengan Merendahkan Orang awam Pun paham Ya Paham Oh Ternyata Yang selama ini Mengaku Sebagai Keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alih Wasallam Tidak bisa Mempertanggungjawabkan Apa yang selama ini Diucapkan Apa yang selama ini Digember-gemberkan Oleh mereka Sebagai Keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alih Wasallam Sehingga dari situlah Ya Banyak Masyarakat Bahkan Tingkat Kiai pun Ini banyak Yang sadar Dan mulai Berani Untuk Meninggalkan Bahkan Melawan Mereka Para habaib Yang memang Jelas-jelas Bukan Keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alih Wasallam Kemudian Faktor yang ketiga Adalah Sangat Lamanya Masalah Polemik Nasab Khususnya Tesisnya Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani Kita lihat Biasanya Kalau Sesuatu itu Yang viral Mungkin Viralnya Satu minggu Bahkan Paling lama Itu Satu bulan Akan Tetapi Tesisnya Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani Polemik Nasab Ini Boomingnya Viralnya Sampai Tahun-tahunan Sampai Dua tahun Lebih Dan Bahkan Bisa Berlanjut Lima Tahun Kemudian Nah Dari Faktor Lamanya Viralnya Tesisnya Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani Viralnya Polemik Nasab Ini Lambat Laun Semakin Hari Banyak Orang Yang Tersadarkan Dan Bahkan Kita Akui Sekarang Ini Juga Masih Banyak Yang Mengakui Bahwa Baik Itu Sebagai Kedurunan Tapi Saya Yakin Seyakin Yakin Ya Tesisnya Di Haji Imaduddin Usman Al-Bantani Polemut Nasab Ini Viral Blooming Sampai Bertahun-tahun Sehingga Ini Juga Menjadi Sebuah Faktor Yang Nantinya Akan Menyadarkan Orang-orang Yang Belum Sadar Akan Mencerahkan Orang-orang Yang Selama Ini Masih Mengakui Habaib Ini Sebagai Keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasalam Ya Karena Kita Tahu Banyak Juga Pengasuh-pengasuh Pondok Pesantren Yang Masih Belum Mau Sebenarnya Mereka Tahu Sebenarnya Mereka Itu Ngerti Kitab-kitab Itu Ngerti Kitab Yang Disodorkan Yang Dibuat Referensi Di Tesis Cagih Haji Imaduddin Usman Al-Bantani Pengasuh-pengasuh Besar Pondok Pesantren Itu Tahu Tapi Ogah Untuk Mengatakan Kebenaran Atau Apa Itu Namanya Atau Tidak Mau Membuka Atau Memang Apa Itu Namanya Bermodalkan Husmudun Padahal Jelas Ada Bukti Bahwa Mereka Para Baib Itu Terkontaminas Apa Terkonfirmasi Bukan Keturun Nabi Lah Kok Para Kiyai Besar Ini Masih Mengandalkan Positive Thinking Ini Salah Besar Dan Menurut Saya Kalau Sudah Jelas Jelas Bukti Yang Disampaikan Di Dalam Tesisnya Kiyaji Imaduddin Usman Al-Bantani Atau Bukti-bukti Yang Lain Yang Menunjukkan Bahwa Itu Bukan Keturun Nabi Lah Kok Tetap Kiyai Besar Tetap Positive Thinking Mata Menurut Saya Dusa Besar Itu Dusa Besar Kenapa Karena Membiarkan Kebohongan Membiarkan Kebatilan Menutupi Kesalahan Ya Dan Juga Apa Membiarkan Masyarakat Masyarakat Awam Ini Dalam Kesesatan Dalam Kesalahan Yang Masih Mengakui Bahwa Apa Itu Sebagai Keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Dan Terakhir Bahwa Informasi Terakhir Menunjukkan Bahwa Imam Besar Ini Belum Pulang Ya Belum Belum Pulang Mungkin Karena Tidak Dianggapnya Sebagai Imam Besar Lagi Kali Y Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh